Padi Boma Selamat datang di video kami kali ini, hari ini kita akan membahas tentang Padi Boma, padi lokal asli Indramayu yang kini sedang dikembangkan di Aceh oleh Bapak Haji Bayhaki, padi ini telah menarik perhatian banyak petani dan peneliti karena berbagai keunggulannya. Bapak Haji Bayhaki adalah sosok di balik pengembangan Padi Boma di Aceh, dengan pengalaman dan dedikasinya, beliau berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi padi di daerah tersebut, mari kita lihat lebih dekat tentang Padi Boma. Padi Boma memiliki umur 100 hari setelah tanam, yang menjadikannya pilihan menarik bagi petani yang ingin mendapatkan hasil cepat. Dalam waktu tersebut, padi ini mampu menghasilkan anakan sebanyak 25 hingga 35 per rumpun, hal ini menunjukkan daya adaptasi dan produktivitas yang luar biasa dari varietas ini. Dengan tinggi tanaman mencapai 90 hingga 100 cm, Padi Boma memiliki daun bendera yang tegak ke atas, hal ini tidak hanya memberikan penampilan yang menarik, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan cahaya matahari yang maksimal, mendukung pertumbuhan yang optimal. Malai Padi Boma juga sangat mengesankan, dengan panjang 280 hingga 350 bulir per malai, padi ini menawarkan potensi hasil yang sangat tinggi, warna gabah yang kuning bersih membuatnya tidak hanya enak dipandang, tetapi juga menunjukkan kualitas yang tinggi. Salah satu keunggulan Padi Boma adalah ketahanannya, varietas ini tahan terhadap rebah, dengan batang yang kokoh, serta memiliki potensi hasil hingga 11 ton per hektare, rata-rata hasil yang diperoleh mencapai 10,8 ton per hektare, menjadikannya pilihan yang sangat menguntungkan bagi petani. Selain itu, Padi Boma juga memiliki ketahanan terhadap berbagai hama dan penyakit, varietas ini tahan terhadap wareng, belas, dan hawar daun, yang sering menjadi masalah bagi petani padi. Dengan ketahanan ini, petani dapat lebih tenang dalam mengelola lahan mereka. Padi Boma juga tangguh di lahan asam, yang merupakan tantangan bagi banyak petani di beberapa daerah. Dengan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang di kondisi yang sulit, Padi Boma memberikan harapan baru bagi petani di wilayah tersebut. Bapak Haji Bayhaki terus berupaya untuk mengembangkan Padi Boma ini, memberikan pelatihan dan informasi bagi petani lain mengenai cara perawatan dan pemeliharaan padi ini. Dengan harapan, Padi Boma akan menjadi solusi bagi masalah ketahanan pangan di Aceh dan daerah lainnya. Bagi Anda yang tertarik untuk memesan Padi Boma atau ingin mengetahui lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Bapak Haji Bayhaki melalui WhatsApp di nomor 0852-7738-1777. Segera ambil kesempatan ini untuk meningkatkan produksi padi Anda dengan varietas unggulan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita dukung pengembangan pertanian lokal dan bersama-sama membangun ketahanan pangan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru sekutar pertanian dan produk lokal lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.